Kesalahan kalimat bahasa Inggris yang perlu Anda hindari Ketika Anda berbicara bahasa Inggris, sangat perlu memperhatikan kata-kata yang Anda gunakan sehingga kalimat Anda menjadi benar Karena itu akan menunjukkan kualitas bahasa Inggris Anda Berikut ini Anda akan diberikan latihan menganalisa kalimat-kalimat bahasa Inggris Tentukanlah kata mana yang salah dalam kalimat-kalimat tersebut Waktu Anda mengerjakan setiap kalimat adalah 15 detik Kalimat nomor 1 I was surprised with her reaction Silakan dianalisa kalimat ini Waktu Anda 15 detik Selesai I was surprised by her reaction Kata surprised Dikuti oleh kata by Bukan kata with Itulah yang perlu Anda ingat Selanjutnya silakan berlatih membaca I was surprised by her reaction Arti kalimat ini adalah Saya terkejut dengan reaksinya Kalimat nomor 2 They are sitting by the desk Silakan dianalisa Selesai They are sitting at the desk Menggunakan at Untuk kata kerja sitting Dan lokasinya adalah The desk Bukan menggunakan by Silakan berlatih membaca They are sitting at the desk Arti kalimat ini Mereka sedang duduk di dekat meja Sering juga dikatakan Mereka sedang duduk di meja Maksudnya adalah Bukan duduk di atas meja Tetapi di kursi Di dekat meja Itu maksudnya Kalimat nomor 3 She is keen in playing sports Silakan dianalisa Selesai She is keen on playing sports Setelah kata keen Digunakan preposition on Bukan in Kemudian setelah preposition on Kata kerja play menjadi playing Ini sudah sering Anda pelajari Silakan berlatih membaca She is keen on playing sports Arti kalimat ini adalah Dia gemar bermain olahraga Kalimat nomor 4 He is looking after his grandmother Silakan dianalisa Selesai He is looking after his grandmother Terjadi kesalahan pada kalimat ini Penggunaan preposition to Setelah after Ada dua preposition Itulah sebabnya tidak benar Silakan Anda berlatih membaca He is looking after his grandmother Arti kalimat ini adalah Dia merawat neneknya Kata look after Artinya merawat Kalimat nomor 5 I can't believe on his decision Silakan dianalisa Selesai I can't believe in his decision Preposition yang mengikuti kata believe adalah in Bukan on Itu yang perlu Anda ingat Silakan berlatih membaca I can't believe in his decision Arti kalimat ini adalah Saya tidak bisa mempercayai keputusannya Kalimat nomor 6 She is studying at the library now Silakan dianalisa Selesai She is studying in the library now Kesalahan kalimat ini adalah Menggunakan at Untuk tempat the library Yang benar adalah Menggunakan in Silakan berlatih membaca She is studying in the library now Arti kalimat ini adalah Dia sedang belajar di perpustakaan sekarang Kalimat nomor 7 She is thinking about To buy a new car Silakan dianalisa She is thinking about buying a new car Setelah preposition about Setelah preposition about Kata buy bukan menggunakan to tetapi menjadi gerund Yaitu berbentuk ing Buying Silakan berlatih membaca She is thinking about buying a new car Arti kalimat ini adalah Dia sedang berpikir Untuk membeli mobil baru Kalimat nomor 8 I will talk with you after the meeting Silakan dianalisa Menggunakan preposition to setelah kata kerja talk Bukan talk with Silakan berlatih membaca I will talk to you after the meeting Arti kalimat ini adalah Saya akan berbicara denganmu Setelah pertemuan ini Kalimat nomor 9 She applied on the job But she wasn't accepted on it Silakan dianalisa Selesai She applied for the job But she wasn't accepted for it Menggunakan preposition for Setelah kata kerja apply Bentuk keduanya adalah Applied Bukan menggunakan preposition on Silakan berlatih membaca She applied for the job But she wasn't accepted for it Arti kalimat ini adalah Dia melamar pekerjaan itu Tetapi dia tidak diterima Kalimat nomor 10 I have no experience on working with children Silakan dianalisa Selesai I have no experience in working with children Menggunakan preposition in Bukan on Untuk kata benda experience Setelah itu Kata kerja yang mengikuti Adalah Geron Kata kerja bentuk ing Yaitu working Silakan berlatih membaca I have no experience on working with children Arti kalimat ini adalah Saya tidak memiliki pengalaman bekerja Dengan anak-anak Kalimat nomor 11 He congratulated me for passing the exam Silakan dianalisa Selesai He congratulated me on passing the exam Bukan preposition for digunakan setelah kata Congratulated Yang benar adalah On Silakan Anda berlatih membaca He congratulated me on passing the exam Arti kalimat ini adalah Dia mengucapkan selamat atas kelulusan saya Kalimat nomor 12 She was sitting in front of the computer Silakan dianalisa Selesai She was sitting in front of the computer Menggunakan Of Setelah In front Menjadi In front of Tidak langsung dengan Benda The computer Silakan berlatih membaca She was sitting in front of the computer Arti kalimat ini adalah Dia duduk di depan komputer Kalimat nomor 13 She was born on March 1990 Silakan dianalisa Selesai She was born in March 1990 Menggunakan preposition in Untuk bulan Untuk bulan Yaitu March Bulan Maret Bukan on Silakan berlatih membaca She was born in March 1990 Arti kalimat ini Dia lahir pada bulan Maret 1990 Kalimat nomor 14 Kalimat nomor 14 I need your help for completing the task Silakan dianalisa Selesai I need your help with completing the task Setelah kata help digunakan with Bukan preposition for Silakan berlatih membaca I need your help with completing the task Arti kalimat ini adalah Saya membutuhkan bantuanmu Untuk menyelesaikan tugas Kalimat nomor 15 I am not sure to go to the party Silakan dianalisa Selesai I am not sure about going to the party Setelah kata sure Bukan to go Tetapi about I am not sure about Kemudian Verb ing going Silakan berlatih membaca I am not sure about going to the party Arti kalimat ini adalah Saya tidak yakin untuk pergi ke pesta Rekan-rekan pembelajar Bahasa Inggris Itulah tadi telah Anda pelajari 15 kalimat Bahasa Inggris Yang sering Anda lupa Menggunakan preposition yang mana Sehingga perlu Anda berlatih kembali Untuk lebih ingat Dengan demikian Anda akan tidak mengalami banyak kesalahan Dalam berbicara Bahasa Inggris Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar Kita akan jumpa lagi pada pembelajaran di video-video berikutnya Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya